halo 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 duars dimanapun kalian berada selamat bertemu dengan umma mami aku mau becah kalian untuk buat cosplay vanessa enotica dari anim black lover simak yuk kali ini aku pakai bahan bludru atau suede untuk polanya aku sudah buat ya pola bagian depannya berupa rok pendek dan pola bagian belakangnya berupa saya ukuran pinggang lingkar pinggang 72 cm pinggul 96 cm dan panjang saya 72 cm jadi kira-kira kayak gini nah kalau ini bagian ditutup nah jadi kayak gini dan ini ini untuk bagian sarung kakinya aku sudah buat juga nah ujungnya begitu ya ini juga untuk bagian sarung tangannya dan inilah pola untuk bagian beraknya ya buat cupnya sama untuk yang ke lingkar badannya nah satu lagi adalah pola bagian atas sarung kakinya nah itu tadi semua polanya sekarang kita siap-siap mau memotong kainnya kita letakkan semua polanya di atas kain bludru tadi seperti ini lalu kita gunting dan hasilnya seperti ini seperti biasa kalau aku tuh suka memakai kertas karbon ya sebagai tanda jahitan jadi menjahitnya sesuai dengan bekas kertas karbonnya setelah itu kita satukan semua bagian-bagiannya dan siap untuk dijahit nah hasilnya kayak gini ya jadi bagian belakangnya kita buat double bagian depannya juga kita buat double juga ya nah yang sebelah sininya aku pakai kancing ya kancing cetet jadi yang ininya ngebuka nah untuk bagian yang sebelahnya dipaten aja jadi memakainya dari sebelah yang bagian kiri ya yang dimasukkan ke pinggang kitanya gitu ya Nah ini untuk bagian sarung kaki-nya ya bagian bawahnya aku pakai lapis dan bagian pinggirnya aku kasih seleting Jepang 20 cm ya untuk bagian atasnya aku pakai karet elastis ukuran 2 cm saja nah ini untuk kaos tangannya bagian atasnya sama ya sama ya bagian atasnya kita kasih karet elastis dan bagian bawahnya juga kita kasih lapis dulu bagian dalamnya bagian pinggir juga pakai sleting Jepang ukuran 20 cm ya jadi kayak gini oke nah ini untuk bagian atas sarung kaki-nya ya aku pakai tali ya di tengahnya untuk nanti dipasang ke pinggang dengan memakai penitik untuk bagian belakangnya aku pakai karet elastis ya untuk bagian beratnya ya setelah dijahit aku tempel aja ke berat yang udah nggak kita pakai gitu ya jadi kayak gini dan akhirnya beres semua kita sudah menjahit semua bagian-bagiannya dan jadinya seperti ini dipakai untuk acara cosplay ya itulah cara aku membuat cosplay Vanessa Enotica dari Backlover akhir kata terima kasih sudah bisa menonton video ini dan semoga bermanfaat selamat menikmati